Yes, POSPASER TV masih bersama kami di IBM 2016 Dimana hasil sementara CLS Night Surabaya Unggul dengan skor 45 Sedangkan starter yang muda pertandingan di Jakarta Tinggal dengan skor 17 Nah bagaimana ini evaluasinya? Bagaimana kita sama-sama melihat bahwa Satria muda pertandingan seperti ini Agak loyal ini dipanggul dengan skor 1 dan 2 Ya, mereka bertanding dengan hanya bawahnya Tapi visinya sudah belak POSPASER TV Terima kasih anda masih bersama kami di IBM 2016 Dimana akhirnya CLS Night Surabaya menang dengan skor 74 Yeay Sedangkan POSPASER TV masih berpanggul dengan skor 56 Gimana nih Bung? Gimana dari evaluasi dari perjalanan kuat tersebut Dari tempat terlampak Satu yang tidak pernah menang ini akhirnya Apakah perjalanan mereka mungkin belum lelah Apakah perjalanan mereka bagaimana? Ya, seperti saya juga tadi bahwa Maksud kelelahan mereka Bagi satu kekuatan buat saya Gimana kali ini terlalu digunakan di kompetensi juga? Ya, karena mereka didukung oleh Rodi Oke, jadi ada hal-hal yang perlu dipercaya juga Dari CLS dong tentunya Ya Misalnya dari CLS apa nih kelemahannya Yang mungkin bisa menjadi penguang sebenarnya Pak CLS Ya kelemahannya Kecuali penjambar dan sesakit mungkin Hahaha Begitu ya Artinya Pak CLS ini Mengingat bahwa Fast back point Kompan yang dikumpulkan oleh CLS adalah Tidaklah sedangkan satu yang muda 5 poin saja Jadi memang Tidaklah di Anus ya Hmm Tidaklah di Anus tadi gue main sangat menarik sekali ya Di quarter ke empat ya Dan dia menjadi salah satu top scop untuk dari VCR yang muda ini Tapi juga gak Tinggal ada VCR si Torus juga ya VCR juga bagus Ya Justru di quarter pertama keluar Dia tampilnya Pemain satu pemain SN yang Sangat bagus Sebaik di event walaupun di offense Biasanya VCR serangan ini menjadi salah satu adalan ini Tapi sepertinya kurang maksimal ya Ya Vinton saya lihat memang Hmm Sedangkan Dali Pandi ini Ini sangat menarik kali Dari 15 poin yang dikumpulkan itu Semuanya berkat 3 poin Berarti dia sudah menjalankan perannya ya Ya betul sekali Apalagi kalau dilihat dari Mungkin dari antara pemain ke pemain yang lainnya Terus selalu sangat akurat sekali Nah ini kita sama-sama melihat aja Menurut gue Tentu Pemain Tapi itu satu usaha yang bagus ya Tentu Artinya Sebagai pemain Dia punya tahunya untuk melakukan Terhadap ringnya Hanya sayang Kalo menurut saya itu kurang Keras Kalau lu Lihat jaman dengan badannya Dan energinya dia Tapi tadi sebentar Karena itu akhirnya jarang bisa Membuat transform lewat Oh ya Sayang sekali Dan kalau misalkan kita mau memiliki TV ini, kita dapatkan? Ya, pasti jamal lah ya. Doppel-doppel. Ya, dapatkan double-doppel ya kali ini. Doppel-doppel-doppel ya kali ini. Doppel-doppel-doppel-doppel-doppel-doppel-doppel-doppel-doppel-doppel-doppel-doppel. Oke, untuk dari evaluasi dari tim satu yang muda ini, Bapak? Ya, saya katakan bahwa Pucu Win, Sintang, kita jangan memainkan pemain jadangan. Nah, kita harapkan semoga satu yang muda kemarin di Jakarta bisa menemukan jawabannya ya. Semoga bisa ditampil lebih bagus lagi. Jadi, sepuluh selesai TV yang berakhir dengan pertandingan antara JL, Sintang, sulat yang melawan. Nanti mudah pertandingan di Jakarta, berarti menutup pertemuan kita. Tapi jangan kemana-mana, tapi tidak jauh lagi. Ini sih, karena sepuluh ada pertandingan antara Gerda, Bandung, melawan JNI, Bayang Mutara. Wah, ini pertandingan yang seru antara Kelapin besar dari Bandung, yang akan dipanggil langsung oleh Augi Farnius. Nah, bagian kata, saya Sandra Olga dan Gumpo sudah sonok, untuk mengucapkan, terima kasih karena telah menyaksikan pesan dengan ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa!